Di sini Bu Yamin tampaknya telah terang-terangan mengatakan bahwa Komisioner KPK sekarang ini tidak berprestasi. Rakyat sebenarnya sudah sangat jenuh oleh fenomena yang terjadi di KPK ini. Karena itu bagaimanapun tentunya MK harusnya memahami apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat akibat putusannya ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi kita, saya Abustah Minarda Mendoakan kepada Allah SWT seluruh pemirsa Semoga selalu mendapatkan keberkan hidup dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN Perpanjangan masa jabatan Ketua KPK Firly Bauri CS Dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang baru saja disahkan atau dikabulkan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK Sekarang digugat lagi oleh masyarakat Jadi belum seumur jagung sudah digugat oleh masyarakat Kita baca berita tentang ini CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Tambahan waktu masa jabatan pimpinan KPK Firly Bauri CS digugat KMK Berita ini hari Selasa 11 Juli 2023 Jakarta CNN Indonesia Perkumpulan masyarakat anti korupsi MAKI Menggugat penambahan masa jabatan pimpinan KPK Firly Bauri Dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi MK Dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin 10 Juli MAKI yang diwakili Koordinatornya Boyamil Saiman Meminta MK melakukan uji materi terhadap Pasal 34 Undang-Undang 30 2022 Tentang KPK Pasal tersebut sebelumnya telah diubah melalui Pucusan MK 112-PU-20 Romawi-2022 Yang menyatakan masa jabatan pimpinan KPK berubah Dari 4 menjadi 5 tahun Namun perubahan pasal itu justru diterapkan kepada pimpinan KPK saat ini Firly Bauri Sehingga masa jabatan mereka ditambah 1 tahun Jadi berakhir Desember 2024 mendatang Dalam gugatannya Boyamin dan kawan-kawan meminta agar MK tak menerapkan masa jabatan itu pada Periode Firly Bauri yang semula habis pada Desember 2023 Akan tetapi diterapkan pada periode selanjutnya Kami menginginkan berlakunya norma ini untuk masa yang akan datang Sebut Boyamin dalam sidang yang dihadirinya secara daring dari Mekah Seperti dikutip dari situs MK Sidang pemeriksaan permohonan itu dilakukan menjelis sidang panel Yang terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Wahidin, Adam dan Arif Hidayat Berlansir dari situs resmi MK Permohonan itu tergister dengan nomor 68 Garis Mering PUU Strip 21 Romawing Garis Mering 2023 Pada Petitumnya Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Junto Putusan MK Nomor 112 Garis Mering PUU Strip 22 Romawing Garis Mering 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai Pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun Tidak berlaku periode sekarang Atau Ptirli Bauri dan Kengkawan Dan berlaku untuk periode selanjutnya Tahun 2023-2028 Merespon kegugatan Boyamin dan Kengkawan itu Hakim Konstitusi Manahan melihat pasal yang diajukan itu Pernah diujikan dan telah diputuskan MK Dengan dimaknai menjadi masa jabatan pimpinan KPK Yakni 5 tahun Manahan mengatakan para pemohon harus menjabarkan Argumentasi yang mempertentangkan dengan pendapat sebelumnya Oleh karena itu dia meminta Para pemohon memperbaiki permohonan Dengan melakukan elaborasi terhadap kerudukan hukum Dari pihaknya yang sesuai dengan putusan-putusan MK terdahulu Ini penting karena jangan sampai kehilangan objek Dan juga perlu pasal 34 Undang-Undang KPK ini disebutkan Telah dimaknai oleh MK pada putusan MK Nomor 112 Gersmering PUU Strip 20 Gersmering 2022 Ujar menahan Dalam keterangannya kepada wartawan Boyamin menegaskan hukum tidak boleh berlaku surut Sehingga masa jabatan pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi Memegang jabatan selama 5 tahun Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Gersmering PUU Strip 20 Romami Gersmering 2022 Tidak berlaku untuk pimpinan KPK yang saat ini menjabat Dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028 Mereka juga meminta agar MK tak menambah sisa jabatan 1 tahun Pada periode Firly dan kawan-kawan lantaran khawatir pengaruh politik Bahwa negara hukum implementasinya berdasar sosiologis dan psikologis Sehingga pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi Melanggar kode etik Dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik Sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya Dengan cara memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Gersmering PUU Strip 20 Romami Gersmering 2022 Untuk periode selanjutnya Yakni 2023-2028 Tulis Boyamin dalam keterangannya Sebelumnya dalam putusan yang dibacakan pada 25 Mei 2023 MK mengabulkan gugatan untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK Dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun MK juga menyatakan syarat batas usia calon pimpinan KPK Paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun Bertentangan dengan Undang-Undang Rasan 45 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat secara bersarat MK dalam hal ini mengabulkan permohonan uji materi Atau judicial review Yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Yang mempersoalkan Pasar 34 dan Pasar 29 Huruf E Undang-Undang KPK Sahabat BN Yang jelas Putusan MK Tentang penambahan masa jabatan Komisioner KPK ini Telah menimbulkan pro kontra yang tidak sedikit di tengah-tengah masyarakat Dan dengan Ditambah pula Bumbunya Yang menjadikan putusan ini Berlaku Untuk Komisioner KPK Periode sekarang Semakin Rakyat Menjadi Tidak bersahabat Tidak bersahabat Sedikit pun dengan putusan MK ini Disini Bu Yamin tampaknya telah terang-terangan mengatakan Bahwa Komisioner KPK sekarang ini tidak berprestasi Terkontaminasi Terkontaminasi politik Kekuasaan Sahabat BN Rakyat sebenarnya sudah sangat jenuh Oleh fenomena yang terjadi Di KPK ini Karena itu Bagaimanapun Tentunya MK harusnya memahami Apa yang terjadi Di tengah-tengah Rakyat Akibat putusannya ini Dan coba kita lihat ke depan Apakah gugatan yang diajukan Oleh maki ini Akan dikabulkan Oleh MK Atau bagaimana Yang jelas Putusan MK baru dulu itu Membuat Publik Tersenyum Melihat MK Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe